Kemampuan stabilisasi dari smartphone saat ini sudah semakin bagus. Bahkan sampai 2 jutaan aja udah ada yang namanya fitur OIS. Pertanyaannya, apakah kita masih perlu gimbal? Atau kita bisa menghasilkan footage sekelas gimbal hanya dengan bermodalkan 2 tangan? Yo guys, serah gadget bersama Rahkrisna disini. Dan kali ini kita akan mereview salah satu gimbal buat smartphone yang cukup terjangkau dari brand besar. Yaitu Brica B-Steady Pro. Sebelum kita review gimbalnya lebih lanjut, gue mau nge-recall lagi nih pertanyaan tadi yang di awal video. Apakah kita perlu gimbal untuk sebuah smartphone? Well, untuk menjawab hal ini kita langsung aja deh. Bandingin kualitas dari perekaman footage ketika kita pakai gimbalnya si Brica B-Steady Pro. Versus dengan kita cuma pakai handheld, alias ya tangan kosong aja gitu. Pada eksperimen ini, gue pakai HP Samsung Galaxy A53 5G yang notabenya udah punya stabilizer OIS. Fitur yang membuat pertanyaan ini muncul. Karena si fitur OIS ini dikadang-kadang sudah se-stabil itu. Jadi ya mulai muncul tuh. Kayak statement ya nggak usah pakai gimbal lagi. Skenario pengujiannya simple, kami akan shot 5 footage yang sama dan ngasih tunjuk perbandingannya lewat sampel video. Jadi di 5 footage ini ya, satunya kita akan pakai gimbal dan satunya lagi kita akan cuma bermodalkan tangan atau handheld. Yuk kita langsung aja berpindah ke lapangan. Cus! Yo guys, Rai Gadget bersama Bli Gede disini. Dan kali ini kita akan review gimbal Brica B-Steady Pro. Nah untuk pengujiannya, kita akan mengambil 5 jenis shot yang berbeda untuk ngebuktiin apakah gimbal Brica B-Steady Pro ini memang bisa ngasih stabilisasi yang lebih baik dibandingkan cuma pakai handheld. Yuk kita berangkat untuk eksekusinya. Oke, untuk shot yang pertama kita akan melakukan shot tilt up. Dimana kita akan berjalan perlahan menuju objek dan mengangkat kameranya ke atas. Let's go! Oke, kita akan melakukan hal yang sama tetapi menggunakan bantuan Brica B-Steady Pro. Let's go! Hmm, pada pengujian yang pertama semuanya terlihat masih sangat-sangat baik ya. Ini menandakan fitur OIS pada Samsung A53 5G itu berjalan dengan baik. Hmm, tapi ini belum seberapa karena jenis shotnya masih tergolong gampang. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian next level yaitu pengujian dengan orbit. Dimana kita akan memutari objeknya dan menaikkan kamera secara perlahan. Kita langsung aja yuk! Dimulai dengan handheld. Oke, jadi kita akan menggunakan Brica B-Steady Pro ini untuk orbit. Ini dia hasilnya. Oke, kita menuju shot yang ketiga dan level ini dinaikkan tingkat kesulitannya. Gimana? Kita akan berjalan mundur tapi kameranya dengan dirotasi seperti ini. Kita berjalan mundur dan kameranya dirotasi seperti ini. Hmm, menarik kan? Kita cobain yuk sekarang. Oke, sekarang kita lanjut menggunakan Brica B-Steady Pro untuk shot rotasi. Terima kasih telah menonton! Semakin lama, semakin menantang. Dan kali ini kita akan melakukan low shot. Dimana kita akan meletakkan kamera kita dekat dengan permukaan dan secara konsisten berjalan maju. Jadi, sambil menunduk, jalan begini, maju. Oke. Dan tidak hanya itu, yang menjadi challenge adalah permukaannya ini tidak datar. Gitu. Jadi, kita cobain yuk! Let's go! Bentar, bentar. Mau benerin pinggang dulu. Sekarang waktunya kita pakai gimana? Let's go! Oke, jadi kita sampai ke tahap pengujian tersulit. Yaitu action shot. Dimana kita akan melakukan gerakan yang cukup simpel. Dimana kita akan berlari sekencang-kencangnya layaknya dikejar anjing. Yang pertama, kita menggunakan kamera dari smartphone Samsung A53. Dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan gimbal B-Steady Pro. Oke, sekarang kita melakukan mengkombinasikan action shot, HP, dan juga gimbal. Nih ya. Bentar, langsung aja ya. Lihat hasilnya. Ini akan digabungkan. Oke, sekian pengetesan dari gimbal B-Steady Pro. Nah, untuk kesimpulannya, biar onerah gadget yang langsung ngasih kalian penjelasan. Well, terima kasih buat B-Steady Pro. Dan gimana nih guys? Udah bisa melihat kualitas dan perbedaannya? Sekilas kalau gue pribadi sih ngeliatnya ya secara kualitas shot masih 11-12 aja. Baik itu pakai gimbal maupun tanpa gimbal. Tapi apakah artinya gimbal di sebuah smartphone itu jadi useless? Terutama buat yang udah punya OIS ya. Kalau belum punya mah gimbal pasti lebih bagus gitu. Tapi ya untuk HP yang beli gimbal harga 1 jutaan kan nggak mungkin kayaknya yang beli gimbal 1 juta, HP 1 juta. Biasanya berarti gimbal 1 juta ini cocoknya buat yang punya HP mungkin di 3 jutaan ke atas ya secara target market. Jadi pertanyaannya apakah memang masih perlu yang namanya sebuah gimbal? Well, justru menurutku ya meskipun sudah ada fitur OIS, gimbal itu tetap perlu. Apalagi buat kamu yang memang content creator, bikin suatu footage atau shot itu untuk kebutuhan konten, ya gimbal ini pasti perlu banget. Nih, gue jemberingin alasannya. Meskipun kualitas footage-nya pada akhirnya masih ya mirip-mirip lah. Cuman untuk tingkat kesulitan dalam mengambil footage-nya, pakai tangan kosong doang itu lumayan atau bahkan cukup jauh lebih sulit. Plus, skill yang dibutuhkan juga harus lebih membuni ya. Kalau tagan low goyang gitu atau nggak terbiasa gitu dengan movement-nya, ya pasti kualitasnya akan makin jauh aja dengan sebuah gimbal. Beberapa shot seperti low shot, rotating shot, perlu effort yang tergolong nggak gampang. Itu pun harus kita ulang berkali-kali. Apalagi kalau udah ngomongin action shot. Beuh, itu jadi susah dan effort banget kalau kita nggak ada bantuan gimbal seperti si Brica Beast TD Pro. Untungnya, gimbal Brica ini udah punya fitur pendukung seperti sport mode yang bikin perekaman jadi super-super stabil tanpa harus mengurangi kualitas gambarnya. Anti-shaking lah. Di eksperimen tadi kita belum sempat nyobain motion timeless ini ya. Cuman gue kasih langsung contohnya lewat footage aja. Tapi in real life, gue yakin kreator-kreator seperti kalian, terutama vlogger, akan cukup sering menggunakan jenis shot ini. Tanpa gimbal, akan sulit banget rasanya untuk merekam motion timelapse yang stabil. Untungnya, dengan adanya Brica Beast TD Pro ini, kita sebagai kreator akan jauh dimudahkan ketika ingin shot footage kayak si motion timelapse tadi. Cukup dengan aktifin fitur manual timelapse di aplikasinya Brica, udah deh kita bisa ngasilin motion timelapse yang smooth pisang. Bahkan kita bisa set sudutnya itu sampai 5 poin yang berbeda. Jadi bisa kayak sini, 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 sini. Terus juga bisa gerakan vertikal atau gerakan horizontal. Cara ngaturnya juga gampang, cukup dengan mengarahkan kamera dan klik tanda plus kayak gini. Kalau merekam sambil jalan dengan mode normal sih aman-aman aja ya, tanpa gimbal. Tapi akan beda ceritanya kalau kita jalan sambil ngeaktifin mode timelapse. Hasilnya akan rawan shaky dan bikin tangan kita jadi pegel. Solusinya ya si Brica Beast TD Pro ini, tinggal kita pegang aja gimbalnya dengan chill kayak gini. Udah deh, kita udah bisa merekam Hyperlite secara gampang. Shot ini bisa gue bilang hampir mustahil. Terutama buat kita yang lagi rekaman sendirian alias nggak ada temennya. Ya bayangin aja gimana ceritanya tuh HP bisa gerak sendiri tanpa bantuan manusia. Kalau bisa sih, serem banget ya. Nah, dengan Brica Beast TD Pro ini, kita jadi bisa pakai fitur face tracking. Otomatis, HP-mu akan mengikuti kemanapun wajahmu bergerak. Even pakai masker pun masih bisa di-tracking dengan baik. Ya, kecuali ngumpet kayak gini. Ya, nggak bisa lah. Adanya gimbal akan memudahkan kita ketika harus syuting di kondisi tertentu. Misalkan di kondisi yang gelap atau malam hari, ataupun di kondisi yang ya lumayan bising, atau di kondisi yang lo harus rekam dua arah gitu ya, dari depan juga, dari belakang juga. Semua kebodohan itu bisa kita penuhi dengan bantuan aksesoris seperti lighting atau microphone. Dan yaps, Brica Beast TD Pro ini udah juga bisa kamu tambahin aksesoris. Cuman karena kita nggak punya, ya jadi nggak bisa nunjukin juga nih contohnya gimana. Oke. In case kamu mau nambah aksesoris, di bagian atas terdapat magnetic holder untuk menempatkan fill light yang dijual terpisah. Terus di bagian bodinya juga terdapat lubang skrup 1 per 4 inch yang bisa dipasangin ball head. Ball head-nya nanti bisa dipasangin mic eksternal atau aksesoris lain yang diperlukan. Sesemut apapun tangan lo dalam megang HP pake handheld doang, faktanya ya pake gimbal akan tetap lebih smooth. Meskipun cuma 1% doang misalkan. Kalau nggak percaya, bisa buktiin aja dengan merekam di kondisi low light. Dengan menggunakan gimbal ini, video yang kita hasilkan juga akan stabil maksimal. Sehingga kalau lagi ngerekam di malam hari, minim cahaya, ya noise-nya juga akan nggak terlalu shaky lah. Jadi lebih better. Seperti ini perbandingannya. Memakai gimbal juga akan membantu banget buat kalian yang suka atau seringnya itu shoot footage yang unik dari HP. Seperti low shot, dolly zoom, atau rotating shot. Low shot dan rotating udah kita coba ya di Brikabistidi Pro dan seperti tadi yang kalian bisa lihat hasilnya bagus. Nah, sekarang khusus dolly zoom, gimbal Brikabistidi Pro ini punya fitur smart dolly zoom yang memungkinkan kita untuk bisa ngerekam dolly zoom hanya bermodalkan HP. Ini sih menurut gue fitur yang oke banget. Pas kami coba sendiri pun hasilnya tergolong bagus ya, meskipun kalau mau lebih maksimal memang harus dilatih dulu biar terbiasa. Cuman untuk kelas HP, ini udah tergolong mantap banget. Udah lah, gimbalnya buat ragajet aja yuk. Selain 7 poin yang dijelaskan tadi, sebenernya si Brikabistidi Pro ini juga punya beberapa fitur tambahan. Seperti ultra wide angle mode, gesture buat shutter, pan and roll, tombol shutter, clone me, dan fitur-fitur lainnya. Kalau mau kepoin, bisa tonton channelnya Gadoga. Thank you juga buat Gadogas, karena sudah jadi referensi buat pembuatan video ini. Di videonya Banggadoga itu udah dijelaskan dengan sangat detail sih ya, gimana cara penggunaan dan juga fitur-fitur tambahan lainnya. Jadi cek aja kalau mau pelajari lebih lanjut. Semua kelebihan dari gimbal Brikabistidi Pro ini akan membuatmu bisa menghasilkan konten yang lebih bagus dan bahkan udah bisa proper dan profesional meskipun hanya bermodalkan HP. Dan yang paling menarik, modal yang kamu keluarkan cukup 1,2 juta aja untuk bisa merastakan semua fitur dari Brikabistidi Pro 2000. Yang tertarik dengan produk ini bisa cek aja di official store-nya Brika, mumpung lagi ada promo tuh. Untuk link-nya bisa cek di deskripsi ya. Kita udah cantumkan link yang pasti official store, jadi kalau mau belanja aman ya klik aja link di deskripsi. Oke? Sama biar Raghadget juga ya bisa dapet cuan. Sekian video dari Raghadget. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka. Kalau ada kritik, saran masukkan kepada Raghadget atau ke Brikanya, boleh komen di kolom komentar. Oke, thank you sekali lagi dan kita akan ketemu di video selanjutnya.